A day in my life Hai 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 semuanya Hai Hari ini lagi ada di rumah Melihat situasi rumah yang Super duper berantakan Banget karena disini ada Adik aku ada kakak aku ada Ini siapa nih yang lagi tidur Gak ada kerjaan banget itu orang Ya ampun guys bapak Ini adik Oh ya ampun ini Ya ampun berantakan banget rumahnya Tapi kita ke hari ini Mau ngajak kalian room tour Di rumah kita Ada apa aja sih di rumah kita ya Coba kita lihat Pertama kamar ini Mereka nih bocil-bocil Oh ini kamar bocil ternyata guys Kamar kucing Ada kucingnya juga hewan peliharaan Kami yang ada di rumah ini Lalu Lalu ada apa lagi Ada kamar ibunya Kamar ibunya yang mana Kamar ibunya Ini yang di tengah Oh ini Ini Sekaligus ruang tamu gitu Sekaligus ruang tamu Dan sekaligus dapur juga Ya ampun Sebenarnya langsung dapur Dampur Kamar mandi Ini bener-bener rumah minimalis Super minimalis guys Wih ngomong-ngomong nih bu Di dapur ada makanan apa nih Gak ada apa Ya ampun itu apa stroberi ya Gede banget stroberinya coy Wah kayaknya kita harus belanja isi kulkas nih Biar penuh Ya kita mau Ini si anak ini lagi kerja Oh lagi kerja Terus Kita kesana ya Oke Tapi nanti kita harus belanjai si kulkas loh Udah Udah Kosong kulkasnya guys Oh my god Jadi sekarang kita mau kemana nih Apa lo ngeliatin gue emang buat pipi Mau ke Tempat baju Karena itu ada pekerjaan anak kita Oh Mau ke tempat baju Karena itu pekerjaan anak kita Oke Ada yang ngerti gak disini Kita mau kemana sebenarnya Mau ke toko baju Tempat Iya toko baju Dia tuh ngejahit disana Oh anaknya si ibu ini ngejahit di toko baju itu Oh gitu Jadi sekarang kita mau kesana guys Belajar les ngejahit gitu Oh Kalian juga nih Kalau misalnya mau untuk buka toko baju Belajar ngejahit juga kali ya Biar bisa bikin baju sandiri Nah Ini dia guys Udah nyampe aja nih Di tempat Tara Di tempat bajunya Nah ini dia toko baju Yang tempat les anaknya si ibu ini tuh Disini ya Iya Dan kita bisa pilih-pilih juga Nah ini dia tempatnya guys Tempat menjahit Aduh Bikin baju Eh gak bukan tempat menjahit kali Sekarang mah dia kerja kali ya disitu ya Oh dia kerja Sama aja gitu Apa? Kerja sama menjahit sama aja kan Iya iya sih Maksudnya kerjanya menjahit gitu loh guys Yang bekerja bisnis dengan si ini Oh bekerja bisnis dengan si siapa? Mbah Kasir Mbah Kasir Mbah Kasir Coba mau lihat produk-produk Eh produk Produk bajunya yang ada disini Yang dijahit sama anak kita tuh apa aja gitu ya Ada dressnya juga Ada baju bayi Ada Apa lagi Oh Baju tidur Baju tidur Wah banyak sekali yang sudah dijahit Topi juga dijahit Wih dih bisa jahit topi juga guys ternyata Iya loh ini juga ada Ada apa? Itu mah kayak gigi Apa sih itu? Yang suka di pinggir jalan itu loh Yang kalau orang kayak boneka gitu Oh iya 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 Jadi di dalamnya ada orang gitu Oh iya 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 Ini nih Wih 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 pada jalan Oh Oh iya 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 Jualan terus pakai kostum gitu Oh iya ngerti kan guys Tapi kok ada yang kayak gini ya? Lihat nih Ada yang kayak gini Wih ada yang kayak gini juga guys Berkepala ikan Berkepala ikan Lihat deh Apa itu? Coba-coba lihat Topi rusa Topi rusa coba kita pakai Wih keren ya guys Ini dapat ngejahit sendiri loh Tuh ada topi aladin juga guys Bukan topi aladin lah Topi apa dong? Ini apa? Apa ini? Lucu banget sih kamu Lucu banget sih kamu Katanya Buat baju koki Oke Project kali ini Kita buat baju koki Katanya guys Ambil gunting dulu Kita gunting-gunting Ambil benangnya Masukin ke tempat jahit Oke setelah itu Benangnya yang itu guys Salah-salah-salah Ah oke Kita mulai menjahit nih guys Pekerjaan hari ini Sangat melelahkan ya teman-teman Ngejahit setiap hari Terus si ibunya didemin aja gitu Si ibunya keren banget ya guys ya Udah kayak nyonya-nyonya Mau belanja nih disini Beli dong bu Aduh si ibu gak beli apa-apa disini Ngeribetin toko doang dong Kalau gitu caranya Apa? Paling kaya Oh widi Beli apa aja tuh bu Gak tau Yah gak tau guys Kenapa si adeknya Kayak begitu Pup di celana Ya ampun Si adeknya pup di celana Mana di toko kakaknya guys Aduh sana 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 Ke kamar mandi Yah elah bau banget guys Bau sampah ini mah Bau sampah Yah dasar bocil Ada-ada aja Lagi di toko orang Malah pup lagi Mana pupnya bau bang Kita Katanya tadi anaknya kerja disitu Bukan gitu Jadi dia tuh Punya toko Terus Terus dia tuh Sama si Dia tuh ngebangun toko Membuat baju Abis itu Bekerja dengan si ibu kerja sama Oh jadi ada kesalahpahaman disini teman-teman Ternyata dia bukan kerja Tapi toko ini tuh Punya orang tuanya Terus Yang jadi kasirnya tuh si yang tadi itu loh Yang mana yang mana kasirnya Nah ini maksudnya Ini tuh toko sendiri Jadi kalau toko sendiri Mau pup juga aman-aman aja Tidak patut untuk dicontoh ya guys Tapi sepi banget nih toko nih Ke pasar aja yuk Bosen banget disini Udah mau tutup Udah mau tutup Itu apa itu Tadi baju apa Wah baju kokinya udah selesai Tadi yang kita jahit Wah coba coba Lihat-lihat Tuh guys Bagus kan Widih Tuh Baju kokinya udah beres Guys Wih mantep ini Oke karena kita mau tutup Jadi kita matiin dulu lampu-lampunya Ya guys ya Aduh udah capek banget hari ini di toko Jadi Mau langsung ke pasar Oke karena warungnya Eh warung Toko bajunya udah tutup Kita mau langsung ke pasar beli Perlengkapan kulkas Oke Tau aja Iya dong Ah karena tadi kulkasnya udah kosong melompong gitu loh ceritanya Banget-banget isi kulkas Oke udah nyampe di pasarnya Sudah menipis Oke uang sudah menipis Mari kita belanja aja gak apa-apa lah Kalau enggak kita ngutang aja kali ya Astagfirullah gak boleh ngutang Oh gak boleh guys Coba kita beli Orang kaya Kita gak boleh ngutang Oke Tuh tuh beli buah-buahan kali Enggak Kita tuh beli Ini Beli apa Beli daging Satu Terus Taruh di tas aja lah ya Tasnya elit guys ini mah Iya lah mahal harga seratus juta Eda Harga seratus juta coy Terus beli apa Roti-roti-roti Oh iya Roti Eh roti yang itu tuh Nah Terus Selai Terus Terus Sereal Sereal Susu-susu Sudah punya Oh Itu tuh buah-buahan Lupa-lupa Buah-buahan beli Strawberry Semangka-semangka Semangka 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 Ini yang ijo Apa ini bukan semangka Eh iya Sayur bayam Bukan bukan sayur bayam Tuh itu mah Aduh dasar Itu daun bawang Timun Tomat Tomat Ya elah banyak banget tomatnya Ya udah Beli minuman kek Beli apa gitu Beli Telur Ya ampun Telurnya guys Oke Waktunya kita bayar Crek 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 Berapa Oh pake uang aja guys Bayarnya Gak usah pake kartu kredit Kartu kredit Wih dih Sampai Ngampul gitu ya Wih 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 Oke sekarang kita Pulang Beresin semua belanjaan Ya Kaget kirain Itu pupnya Karena dia tadi Aduh Dasar Dasar bocil Dasar bocil Yaudah Kita sekarang Pulang dulu guys Lelah banget Seharian ini Kita udah Di toko Baju Udah belanja juga Jadi sekarang kita mau pulang Mau apa Mau Ngeberesin Rumah Ngeberesin apa Rumah Ngeberesin rumah Hah mana rumah kita Rumah kita itu ada di Deket danau Wih Di tengah-tengah danau Guys rumahnya Aduh Ini di Jadi Kenapa rumahnya minimalis banget Karena emang rumahnya ada di tengah danau Guys Tanahnya kecil Tanahnya kecil Tapi ini bener-bener rumah yang Aduh Harmonis banget sih Yah si bapaknya tidur Bahaya dari tadi ya Iya Gak ada kerjaan banget Ini hari libur Dia tuh gak kerja Oh iya Iya Ada permen Ada apa? Itu tuh beresin dulu Kita penuhin kulkas deh Ntar kita taro uang dulu Karena uang kita banyak Oke Itu kaya Wede Kaya banget Wede Sombong banget guys Sambil rapih-rapih Aduh Capek banget ya hari ini ya Coba Ke sana deh Nah Ini dia kita masuk-masukin Perlahan-lahan ya guys ya Kita pindahin Ini tomatnya kita masukin Ada Daun bawang Timun Kembangkol Ada sereal Ada roti Ada selai Apa lagi? Daging Daging kok gak bisa keluar Woy Ya Ya Guys Ya Dagingnya gak bisa dikeluarin Parah Ini terlalu sempit Ya Udah lah Jadi guys Kegiatan kita Sorry Kegiatan kita hari Kegiatan kita hari ini Sampai disini dulu Nanti kita bakalan ketemu Di kegiatan-kegiatan berikutnya Bye Bye Bye